Intro Gak terasa tahun kita sudah tinggal 4 bulan lagi berakhir 2022, betul? Tinggal 4 bulan lagi sudah masuk ke tahun yang baru, 2023, katakan 2023. Nah, dari sini kita mau belajar Bapak Ibu Surah sekalian, bagaimana hidup kita itu gak disiasiakan. Sekarang sudah Agustus, siapa disini punya resolusi di tahun ini ataupun mimpi ataupun harapan di tahun ini? Ada? Ada yang punya? Hampir semua kita punya kan? Yang punya mimpi, harapan, resolusi untuk tahun ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Hampir semuanya punya mimpi, harapan, resolusi untuk tahun ini. Bahkan kalau orang bisnis aja menargetkan sesuatu, untuk tahun ini mengalami breakthrough. Untuk bulan-bulan tertentu mengalami breakthrough. Tetapi masalahnya, berapa dari antara kita yang resolusi, mimpi, atau pengharapan itu hari ini minimal sudah hampir terkenapi? Atau jangan-jangan di hari ini justru apa yang menjadi mimpi, menjadi visi, menjadi pengharapan, resolusi kita, ternyata masih jauh. Lalu ketika disampaikan sekarang sudah Agustus, kamu mulai berpikir, aduh, iya ya Pak Denny, sekarang sudah Agustus. Goalnya aja aku belum sampai, setengah aja belum. Goalnya apa yang menjadi impian, cita-cita, bisnisku belum breakthrough, bisnisku masih kayak dulu, omsetnya masih sama, apa yang kita raih masih sama Pak Denny. Terus gimana ini sudah Agustus? Iya gak? Resolusi pengen kurus. Ada? Resolusi pengen badan kekar, berotot, resolusi pengen badan ototnya itu benar-benar semua terbentuk gitu loh, lemaknya hilang semua. Tapi gak pernah olahraga. Lapan bulan kemudian masih sama, berat badan sama, budubuhnya sama, gak ada perubahan. Berarti apa yang kita impikan, harapkan, delapan bulan ini ternyata tidak kemana-mana. Kita tidak kemana-mana. Kita masih sama loh. Oh bisnis kita hari ini masih sama. Nah kalau seperti itu yang kita hadapi, hari ini menuju ke bulan-bulan akhir, mari kita ekspektasikan untuk kita hidup dengan cara yang berbeda. Yang mau katakan yes. Segal kanan kiri Bapak Ibu, saudara sekalian katakan seperti ini, hidup dengan cara yang berbeda. Gak bisa lagi orang yang punya visi, orang punya mimpi, orang punya cita-cita, orang punya resolusi. Gak bisa Bapak Ibu bangun tidur. Malas-malasan. Orang punya visi, punya mimpi, punya tujuan, bangun tidur, dia tahu apa yang dia akan lakukan di hari itu. Betul gak? Hidup kita gak bisa, semua-semua serba mengalir aja, gak bisa. Gak bisa. Kita perlu tahu bahwa orang yang punya tujuan dalam hidupnya, bangun tidur, dia tahu apa yang akan dilakukan di hari itu. Bahkan hari-hari yang dilalui, tidak dilalui hanya sekedar lalu. Tapi dilalui dengan penuh sukacita, penuh pengharapan, penuh antusiasme. Kenapa? Karena mereka melalui hari-hari menuju penggenapan dari apa yang mereka impikan, mereka mimpikan, apa yang mereka cita-citakan, apa yang menjadi resolusi hidup mereka. Harusnya akan seperti itu, betul gak? Tetapi ada banyak, termasuk orang percaya. Mimpinya besar, melangkah kaki aja enggak. Melangkah kesana enggak. Sama sekali gak ada. Goal untuk kesana pun gak ada. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama. Dari seorang yang namanya Joshua. Joshua ini seorang yang punya mimpi, bahkan diberikan visi sama Tuhan, untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dan merebut tanah perjanjian. Seorang yang punya mimpi, visi yang besar seperti itu, kalau dia hanya sekedar, ya sudah, yang penting visiku besar. Yang penting visiku besar cukup, gak bisa Bapak Ibu. Setiap kita itu diberikan oleh Tuhan kita hikmat. Bagaimana untuk apa? Kita melangkah menuju penggenapan visi itu. Yang menggenapi siapa? Tuhan. Tapi Tuhan juga melihat, ketika perjalanan itu kapasitas kita gak siap, kita gak akan sampai. Joshua, ini pribadi yang menggantikan seorang yang besar. Seorang yang hebat, seorang pemimpin yang luar biasa namanya Musa. Bahkan di pasal pertama, Joshua itu diingatkan tiga kali. Kuatkan tegukan hatimu, kuatkan tegukan hatimu, kuatkan tegukan hatimu. Tuhan ingatkan Joshua, sekalipun engkau masih baru, kuatkan tegukan hatimu, kamu yang akan bawa masuk. Sekalipun engkau hari ini melihat bahwa orang-orang yang kau pimpin seperti itu, kuatkan tegukan hatimu, engkau yang akan bawa mereka masuk. Joshua itu diingatkan tiga kali. Bahkan sampai orang-orang Israel itu berkata, biar visimu, apa yang menjadi visimu adalah visiku. Tetapi satu yang diminta, supaya seperti Tuhan menyertai dan mengurapi Musa, Tuhan yang sama, biar menyertai dan mengurapi engkau. Tapi ada bahwanya, hanya kuatkan dan tegukan hatimu. Artinya bangsa itu ngomong, tapi satu ini yang penting juga loh, kuatkan dan tegukan hatimu. Karena kami bukan bangsa yang gampang. Bukan gampang dipimpin. Bangsa yang gak mudah untuk dipimpin. Tapi dari sini kita akan melihat, kejadian dimana Joshua menyebrangi sungai Yordan. Joshua tiga, ayat yang pertama. Joshua bangun pagi-pagi, lalu ia semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana, sebelum menyebrang. Setelah lewat tiga hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, alamu yang diangkat para imam, yang memang sukulewi, maka kamu harus juga mengangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira dua ribu hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata, demikianlah angkatlah tabut perjanjian dan menyebranglah di depan bangsa itu. Maka mereka berangkat, mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Stop di sini. Dari ayat ini kita belajar. Seorang Yosua pun dan pengatur-pengatur pasukan, ternyata punya perencanaan, katakan perencanaan. Dalam hidup kita menuju mimpi, impian, cita-cita, goal, resolusi, apa yang Anda impikan terkait keluarga Anda, apa yang Anda impikan terkait bisnis Anda, apa yang Anda impikan terkait anak Anda, apa kerinduan Anda untuk anak Anda, cita-cita mereka akan sekolah di mana, itu harus direncanakan, katakan direncanakan. Biaya sekolah sekarang gak murah Bapak Ibu. Saya tahu biaya sekolah gak murah dan makin kesini makin mahal. Kalau kita gak merencanakan dari sekarang, kita tidak bisa melihat bahwa nanti anak kita akan jadi seperti apa. Betul ya? Pastor Philip Mantova berkata, when you fail to plan, you plan to fail. Kalau Anda gagal merencanakan, Anda sedang merencanakan untuk gagal. Maka dari itu penting untuk kita, orang percaya, orang Kristen harus belajar, yang namanya merencanakan. Katakan kanan kiri Anda, merencanakan. Kenapa? Karena ada banyak orang percaya, mentalnya, fisiku besar, aku punya mimpi A, mimpi B, punya kerinduan A, punya cita-cita C, resolusiku ABC, tetapi, hanya sekedar dikatakan, tidak punya perencanaan. alhasil, mimpinya besar, tetapi, apa yang menjadi, jalan ke sana, tidak pernah, mereka itu, melangkah untuk mendekat. Mereka hanya melihat, mimpiku besar, mimpiku besar, cita-citaku besar, resolusiku baik, resolusiku bagus, tapi tidak terjadi. Hanya ngomong saja, tapi tidak ada tindakan. Dari sini kita melihat, sebelum kita melihat orang lain, belajar lihat ke diri sendiri. Hari ini, apakah hidup kita, punya cita-cita mimpi, dan ternyata, awal tahun, kita menyampaikan, oh aku pengen breakthrough, aku punya mimpi ini Tuhan, cita-citaku ini Tuhan, resolusiku ini Tuhan, tapi tidak terjadi. Sehingga yang terjadi, Anda akan selalu temukan, resolusi 2022, hidup sehat. Resolusi 2023, hidup sehat. Emang hidupnya tidak sehat-sehat. Resolusi 2020, ingin kurus. 2022, ingin kurus. 2023, ingin kurus. Terus sampai 2030, kok tidak kurus-kurus. Ya kan Bapak Ibu, Anda temui, lu tidak apa-apa, Anda, ini saya bukan penyedirat atau apa, enggak saya contohkan aja. Karena ini realita. Ada orang berkata, saya pengen, contoh ya, saya mau breakthrough di area A. Sudah sekian lama, puluhan tahun, pengennya breakthrough di area A. yang jadi masalah terus. Yang jadi masalah, itu bukan mimpi, atau goal, atau cita-citanya. Betul ya? Yang jadi masalah. Do you have a plan? Anda punya perencanaan enggak, untuk menggenapi itu? jangan-jangan kita berkata, wah aku punya mimpi besar, tapi enggak tahu, merencanakan kesananya seperti apa. Kita enggak bisa. Jangankan itu Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu punya anak, Anda selalu akan memikirkan, setelah ini akan sekolah di mana? Betul enggak? Setelah ini, mau ke mana? SD di sini, SMP di mana? SMA di mana? Pertimbangan-pertimbangan diambil. Kuliahnya nanti mau di mana? Kalau Anda enggak rencanakan dari sekarang, nanti ketika itu datang kepada Anda, lo kok biayanya besar ya? Uang dari mana? Betul enggak? Betul enggak? Ada banyak orang itu salah. Mimpi besar tidak disertai dengan perencanaan, salah. Yosua tahu, dia membawa suatu bangsa yang enggak mudah masuk ke tanah perjanjian. Yang pertama harus dihadapi itu sungai Yordan. Yosua itu punya perencanaan. Yosua punya perencanaan, dia punya hikmat daripada Tuhan untuk apa? Ini loh yang dilakukan. Kamu atur, pengatur-pengatur pasukan, kumpulkan orang-orang ini. Mereka akan angkat tabut itu dan berjalan masuk ke sana. Dari sini kita melihat, Yosua bukan, oke kita jalan saja. Masuk, masuk semuanya ya. Kita masuk ke sungai Yordan itu. Mati semua Bapak Ibu. Kalau mereka enggak punya perencanaan, Yosua enggak meminta hikmat Tuhan untuk merencanakan. Dalam perencanaan pun kita perlu untuk melibatkan Tuhan. Yang mengerti kata namen. Kadang itu ada cara-cara tiba-tiba Tuhan untuk kasih hikmat loh. Sungguhan, oke caranya seperti ini. Oh iya enggak kepikir ya, ternyata bisa. Kapan lalu saya diskusi dengan Pak Bangun di sini. Kita akan buat ini, ini, ini. Bagus. Siapkan dulu. Nanti ketika ini sudah jadi, langsung ini masuk, timnya masuk, langsung jalan tinggi. Kenapa? Itu penting perencanaan. Perencanaan kita menunjukkan apakah apa yang kita cita-citakan, impikan itu berhasil atau tidak. Yang mengerti kata namen. Jangan heran. Ketika dikatakan, sekarang sudah bulan Agustus. Orang-orang mulai berpikir, ih udah Agustus ya. Oh iya, aku punya mimpi ini di Januari. Februari aku punya mimpi ini. Enggak goal semua sampai sekarang. Bapak Ibu, mari berbenah. Katakan kanan kiri anda, berbenah. Ya, berbenah. Kenapa? Karena kalau enggak, ya apa yang menjadi cita-cita kita. Tiap tahun mungkin akan sama. Terus kenapa? Karena kita enggak ngalami breakthrough di situ. Yang mengerti katakan yes. Ya. Nah, ayat 5 dan 6. Dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib diantara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka, ini yang bagus, maka mereka mengangkat tabut perjanjian itu dan berjalan di depan bangsa itu. Setelah Yosua punya perencanaan, ternyata yang dilakukan selanjutnya, bukan hanya, oke perencanaan, ini sudah bagus ya, perencanaannya A, B, C, D, sudah. Kita enggak boleh gagal di sini. Sebagai orang percaya, betul. Kita itu punya Tuhan yang besar, setuju. Tapi kalau kita punya Tuhan yang besar, jangan pernah kita hanya, oh aku punya Tuhan yang besar, cita-citaku ini. Dah, Anda enggak buat perencanaan sama sekali. Tapi kalau Anda sudah buat perencanaan, ingat-ingat ini, Yosua setelah buat perencanaan, dia enggak biarkan bangsa itu, cuma tahu perencanaan, tapi dia izinkan bangsa itu untuk apa? Melangkah. Dream big, start small. Sesuatu yang besar, bermimpilah besar, saya setuju. Orang percaya harus punya mimpi yang besar. Kenapa? Karena Allah kita besar. Tetapi, melangkahlah dari hal yang paling kecil. Beranikah kita melangkah dari hal yang paling kecil itu? Kalau Anda berkata kayak Yosua ini, menyebrang. Yosua berkata, angkat nyebrang. Mereka angkat itu, menyebrang. Angkat nyebrang. Mereka aja enggak tahu ini gimana. Tapi ini rencana-perencanaan dari pemimpinku. Pemimpinku punya hikmat dari Tuhan. Mereka angkat nyebrang. Itu enggak mudah Bapak Ibu. Itu enggak mudah. Tetapi, bukankah hal yang sama. Kebanyakan dari kita enggak berani melangkah karena terlalu takut untuk melangkahkan kaki. Banyak di antara kita, orang percaya yang enggak berani melangkah. Kok enggak jalan-jalan? Bisnis ini kok enggak jalan? Saya bergobrol dengan satu orang yang kemarin mau buka bisnis. Saya tanya, kamu punya perencanaan segini? Kamu enggak lakukan? Kamu enggak ada eksekusi? Enggak ada apa-apa? Itu enggak akan terjadi. Saya sampaikan, sampai kapanpun ini, sampai nanti gedok sudah mulai 2023 lagi. Koko lihat, kamu punya akan mimpi cita-citakan seperti ini lagi. Kenapa? Kamu punya perencanaan. Bagus. Kamu punya mimpi besar. Kamu punya perencanaan. Kamu tahu siapa Tuhan yang menyertaimu. Tetapi, kamu enggak melangkahkan kaki. Langkahkan kaki. Kamu berangkat lagi ke Surabaya. Tanya. Bicara tentang mesinnya seperti apa. Ininya seperti apa. Lalu kalau kamu sudah tahu semua, cari di Jawa Tengah yang bisa membuat mesin seperti itu, seperti apa, di mana. Setelah itu, langsung kamu pikirkan pembiayaan, dana, budgeting. Planningmu harus sejalan dengan langkahmu. Kalau langkahmu tidak melangkah, planningmu hanya sekedar kata-kata manis yang tidak akan pernah terjadi. Yang mengerti katakan amin. Orang itu berangkat ke Surabaya, dia sekarang punya gambaran jelas. Oh, ini yang harus aku lakukan. Sebelumnya, kalau dia enggak berangkat-berangkat waktu itu, ya dia akan terus seperti itu. Dia tidak akan melihat suatu yang besar. Kenapa? Karena dia hanya punya perencanaan, tidak berani melangkah. Ada banyak orang percaya, itu enggak berani melangkah. Karena mereka mungkin melihat, aduh mungkin enggak ya berhasil atau enggak ya, jalan atau enggak ya. Makanya di dalam perencanaan, pastikan kita melibatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Kalau Tuhan itu terlibat, minimal dalam hati kita itu ada damai sejahtera. Katakan kanan-kiri Anda, ada damai sejahtera. Kalau Tuhan terlibat, apa sih tandanya? Itu ada damai sejahtera. Ketika damai sejahtera ada, langkahlah. Sekalipun apa yang Anda lihat ini, kemungkinan kalau Anda lihat masih 50-50, langkah dulu. Lihat lebih dalam, pelan-pelan Anda akan lihat, oh ini tantangannya, ini dari pelanku yang aku buat, ini tantangannya, oh ini yang harus dikerjakan, ini yang harus dibenai. Tetapi ada banyak orang, tidak pernah melihat lebih dekat. Kenapa? Karena mereka enggak berani melangkah. Petrus, kalau tidak berani keluar dari kapal, dia enggak berjalan di atas kemustahilan. Apa yang mustahil? Berjalan di atas air. Anda lihat, siapa murid Kristus? Yang sampai sekarang di Alkitab, cuma satu, Petrus yang berjalan di atas air. Murid Yesus siapa? Yang berjalan di atas air. Tapi tahukah Petrus ketika dia, melihat kondisi, ragu-ragu, dia tenggelam. Tenggelam. Tetapi di titik ini, kita harus belajar. Jadi orang percaya, punya perencanaan, kita tahu siapa Tuhan menyertai kita, kita punya mimpi yang besar, punya perencanaan, tahu Tuhan yang menyertai kita, belajar melangkah. Yang mau katakan yes. Tinggal empat bulan, katakan empat bulan. Sambil gini ya tangannya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, katakan empat bulan. Tahun 2022 akan selesai. Anda punya resolusi, Anda punya mimpi di tahun ini, Anda punya cita-cita di tahun ini. Empat bulan, apa yang akan terjadi? Mari sama-sama belajar. Mimpi besar, saya setuju, karena Tuhan kita besar. Dan kalau itu mimpi yang benar, pasti Tuhan menyertai. Yang kedua, punya perencanaan. Anda mau expand, perusahaanmu, PT-mu, tokomu, tetapi Anda tidak pernah, melangkahkan kaki untuk melihat, itu terjadi. Tidak akan pernah terjadi, Bapak, Ibu. Tidak akan pernah terjadi. Makanya, saya kadang juga mikir, iya ya, orang terlalu mikir sekali, juga tidak baik, tetapi orang yang langsung, tanpa dipikir juga tidak baik. Makanya dari itu harus imbang. Orang harus punya perencaraan, tetapi jangan cuma berhenti di perencaraan, harus berhenti eksekusi. Kalau tidak, ya akan gitu-gitu saja. Amin. Saya lanjutkan, ayat 7. Dikatakan, dan Tuhan berfirman kepada Joshua, pada hari inilah, di saat sudah melangkah itu, di saat sudah melangkah, Joshua dikatakan, dan Tuhan berfirman kepada Joshua, pada hari inilah, aku mulai membesarkan namamu, di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu, bahwa seperti dahulu, aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Maka kau perintahkan kepada, para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Joshua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan alamu. Lagi kata Joshua, dari hal ini akan kamu ketahui, bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya, orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu, dari depan kamu. Katakan amin. Kalau kita sudah belajar, punya mimpi yang besar, karena tahu Tuhan yang besar, punya perancaraan, bagus, berani melangkah, bagus. Kita tahu yang ketiga Bapak Ibu, Joshua, ini pengaruh dampaknya, itu makin besar. mungkin di saat Anda nanti melangkahkan kaki, tiba-tiba, dalam Anda berjalan, mungkin ada surprise-surprise dari Tuhan, yang membuat Anda itu tiba-tiba kayak, mengalami promosi atau lonjakan, lonjakan yang tidak pernah Anda ketahui. Orang-orang yang usaha pasti tahu, di mana tiba-tiba kok omsetnya, naik dengan seketika, dan heran, kok bisa ya kayak gini ya. Itu Tuhan. Tapi Tuhan, buat kita, seakan-akan semakin besar pengaruhnya, seperti Joshua, pengaruhnya makin besar, orang-orang mulai melihat, Joshua, ini seperti Musa. Tetapi lihat Joshua, Joshua tidak berkata, wah aku Musa. Tidak. Joshua malah memperlihatkan kepada bangsa itu, ini loh yang memberkati aku. Hal ini gak boleh lupa. Kadang sebagai orang percaya, kita lupa, diangkat makin tinggi, kita lupa siapa yang membuat kita naik. Kita gak boleh lupa. Bahkan kalau, kok bisa atau usahamu dari yang kemarin seperti itu, kok sekarang berkembangnya secara luar biasa, kamu apakan? Kalau seperti itu, jangan sombong berkata, karena aku yang mengusahakan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Mentalitas kita harus beda. Kualitas kita harus beda. Kalau ada orang yang datang seperti itu, betul kita akan ajari, nanti akan ajari. Tetapi, arahkan mata, arahkan pandangan, justru bukan melihat kepada manusia. Lihat ini loh yang menyertai aku. Karena Tuhan tidak tinggalkan aku. Tuhan yang menolongku sampai di titik ini. Kata-kata yang kita sampaikan keluar, jangan berkata itu sepilih. Justru kata-kata itu menunjukkan, dengan siapa kita melangkahkan kaki. Dengan siapa kita menjalani hidup ini. Detik dimana kita mengakui kedaulatan Tuhan, bukan malah kita itu makin merosot. Anda akan lihat, makin diangkat. Karena Tuhan tahu, orang ini memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa, saya banyak sekali menemui, pengusaha-pengusaha, yang ketika mereka itu sungguh-sungguh dalam Tuhan, dan ketika mereka diangkat tinggi, mereka semakin memuliakan nama Tuhan. Justru gak makin turun, makin diangkat sama Tuhan. Kepada yang punya, dipercayakan lebih. Punya kualitas, punya kapasitas, punya hati, yang terpaut kepada Tuhan. Dipercayakan lebih. Tapi hari ini, mari belajar. Anda punya mimpi yang besar. Anda harus punya perencanaan. Setelah punya perencanaan, Anda harus berani melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kalau Anda gak pernah melangkah, Anda gak akan melihat penggenapan. Katakan bersama saya, kalau Anda tidak melangkah, Anda tidak melihat penggenapan. Satu, dua, tiga. Kalau Anda tidak melangkah, Anda tidak melihat penggenapan. Selanjutnya, di saat nanti Anda melangkah, mungkin baru sebentar atau sekejap saja, tiba-tiba Anda diangkat secara luar biasa, please mengerti. Kembalikan kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Anda akan temukan kok, ada usaha-usaha tiba-tiba meroket, lupa. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Standar semua, kalau Anda mau memuliakan Tuhan, satu, kualitas dijaga. Standar gak akan dikurangi. Pasti akan terus dibangun. Tapi kalau gak memuliakan Tuhan, sudah meroket, Anda, ya aku udah meroket kok. Aku udah hebat. Gak perlu gini, sudah buat apa. Ya enggak. Sudah gini aja. Nanti di saat kayak gitu, lihat, ada satu titik, grafiknya akan menurun. Kenapa? Karena Anda gak ngandalin Tuhan. Yang membuat kita naik itu Tuhan. Orang percaya harus tahu itu. Kalau enggak, kita yang rugi, yang mengerti katakan amin. Mari sama-sama belajar. dampak yang semakin besar harus kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, bukan malah pribadi kita. Yang mengerti katakan amin. Ya. S. Selanjutnya, dikatakan. Maka aku perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian setelah kamu sampai ke tepi sungai Jordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Jordan itu. S. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan alamu. Lagi kata Yosua, dan hari inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, bahwa sungguh-sungguh akan dihalonya orang kanaan, orang head, orang hewi, orang feris, orang girgisi, orang amori, dan orang yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu. Masuk sungai Jordan. Maka sekarang, pilihlah dua belas dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Jordan, maka air sungai Jordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka, dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Jordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Jordan dan para imam pengangkat tabut itu menculupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Jordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka, berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu menonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di selatan Sartan. Sedang air yang turun ke laut Arabah itu, yakni laut asin terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Jericho. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Jordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Jordan. Katakan amin. Di saat kita punya mimpi yang besar, Anda punya perencanaan, Anda berani melangkah dan Anda gak ambil kredit untuk diri Anda. Bagi Tuhan tidak mustahil untuk membuat suatu gebrakan. Bagi Tuhan tidak mustahil untuk membuat atau melakukan suatu mujizat di dalam hidup Anda. Hari ini kalau Anda berkata, iya ya, aku tuh punya mimpi tahun ini akan seperti ini. Tapi ternyata aku tuh selama ini gak punya perencanaan. Aku tuh gak berani melangkah. Dan aku tuh sampai mungkin lupa loh sama Tuhan. Kalau sudah seperti itu, hari ini siang ini ketahui bagi Tuhan 8 bulan yang terbuang percuma itu bisa dikembalikan dalam waktu yang singkat untuk mengembalikan kehidupan kita dari yang tadi terpuruk menjadi berubah. Hanya butuh waktu yang singkat bagi Tuhan kita untuk melakukan perkara-perkara mujizat melalui hidup Anda dan dihidup Anda. masalahnya hari ini apakah kita mau memperbaiki? Kalau ternyata selama 8 bulan kita itu serampangan yang penting mengalir punya mimpi besar tapi yang mengalir Anda bukan punya mimpi yang besar. Anda mimpi yang besar tapi Anda hidupnya mengalir nanti kalau sampai sana ya puji Tuhan itu bukan mimpi atau tujuan atau visi buat hidup Anda. itu hanya sekedar angan-angan andai-andai yang tidak pernah ingin Anda raih. Kalau Anda memang ingin raih Anda itu pasti menunjukkan dengan gairah semangat antusiasme bangun tidur pun tahu mau melangkah kemana mau apa mau seperti apa jangankan Anda Bapak Ibu yang bekerja saya dengan mahasiswa pun saya katakan kalau Anda mahasiswa jangan jadi mahasiswa yang mengalir nanti gak lulus-lulus betul ya Bapak Ibu? yang pernah kuliah gak lulus-lulus maka dari itu kalau jadi mahasiswa tahu kalau hari ini kamu harus apa kamu harus tahu kuliah harus apa kuliah apa harus ngerjain apa hari ini harus tahu kalau enggak gak lulus-lulus kalau semua mengalir kamu gak lulus-lulus kalau kamu punya tujuan kamu tahu kuliahmu itu dibiayai dibayar orang tuamu dengan sedemikian rupa bangun pagi jangan malas-malasan bangun pagi tahu dengan penuh tanggung jawab hari ini aku menyelesaikan ini hari ini aku mengerjakan ini hari ini aku rampungin tugas-tugas ini kenapa? karena nilainya mereka nanti akan dipertanggung jawabkan ke orang tua tetapi kita yang hari ini bekerja ketahui kita gak bisa mengalir kalau anda berkata aku pengen mengembangkan bisnisku anda gak bisa mengalir yang mengerti katakan yes ngomong sama kanan-kiri Bapak Ibu Suara Silin katakan seperti ini kamu tuh hidup jangan mengalir gitu loh ya hidup kita harus punya mimpi yang besar karena Tuhan sendiri merindukan kita dipakai bahkan lebih besar bahkan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar betul? kalau Tuhan aja punya kerinduan seperti itu mimpilah yang besar karena kita itu anak Tuhan kita itu bukan orang asing kita anak anak kita kalau datang kepada kita Bapak Ibu pasti merindukan sesuatu yang baik dari orang tua betul gak? kalau sudah seperti itu mimpilah yang besar tetapi jangan lupa dibalik mimpi yang besar punya perencanaan kalau anda gak merencanakan bagaimana untuk meraih mimpi itu bagaimana Tuhan bisa sertai kalau anda cuma mengalir anda menyimpang ke kanan menyimpang ke kiri anda gak sampai-sampai kepada tujuan mimpi visi itu seperti ini saya punya visi untuk ke Semarang tujuan berarti ke Semarang goal saya itu kota Semarang kita harus sampai ke kota Semarang gimana caranya naik base naik motor sepeda mungkin lari jalan kaki kalau saya ngeflow ya sudah nanti lihat aja lah disana ada kendaraan apa kalau gak ada kendaraan ya tiba-tiba gak ada kendaraan nih kosong melomplong gak ada base gak ada apa gak ada motor yang lewat masakan saya jalan kaki ke Semarang bisa sampai gak mungkin bisa betul gak mungkin bisa tapi jarak tempuh yang sama membutuhkan waktu yang mungkin lebih lama betul gak jarak tempuhnya sama loh mungkin kita kayak motor pakai base jarak tempuhnya sama dengan jalan kaki betul ya tetapi masalahnya bukan jarak tempuh waktu tempuhnya itu lebih lama kalau kita modalnya mengalir beda cerita kalau kita punya perencanaan oke aku mau ke Semarang oke jam segini base ini akan nge-time disitu aku akan naik lah disitu nanti sampai Semarang disini ke kota ke kotanya aku naik ini nanti sampai di kota disini jam segini kita bisa prediksikan di titik ini perencanaan itu penting Bapak Ibu ada banyak orang ingin buka usaha tapi gak ada perencanaan ya gak jadi-jadi kalaupun jadi ya itu kasih karunia tapi Anda harus punya perencanaan Anda mau buka contoh usaha makanan Anda harus tahu Anda harus punya perencanaan makanan apa contoh ya lidah apa yang cocok untuk makanan yang cocok dengan lidah salah tiga itu seperti apa itu harus direncanakan Anda seplankan kira-kira orang lokal sini itu yang disini belum ada itu apa kalau Anda cuma mengalir aku mau buka ya Semarang buka aja lah Anda gak jadi Anda akan Anda akan lihat ya ada warung-warung itu buka sebentar lalu hilang betul buka sebentar hilang kadang perencanaannya gak matang kalau perencanaannya matang bahkan memikirkan nanti kalau ini seperti ini gimana kita perlu namanya perencanaan kalau sudah punya perencanaan jangan takut untuk gini melangkah melangkahlah dengan melibatkan Tuhan berjalanlah bersama Tuhan nanti kalau tiba-tiba Anda berjalan bersama Tuhan ternyata Tuhan berikan perkenanan sampai akhirnya jadi ingat-ingat jangan ambil kredit tanpa Tuhan Anda gak bisa apa-apa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa jangan ambil kredit Bapak Ibu kalau sudah seperti itu Anda lihat Anda akan sadar ternyata bagi Tuhan gak ada yang mustahil ya ketika Anda sudah tahu ini Anda loh pasti akan menguatkan orang-orang di sekitar Anda yang sedang mengalami struggle keluarga Anda saudara-saudara Anda rekan bisnis Anda yang mengalami struggle eh ayo jangan lemah iman pasti bisa ayo kamu benahi perencanaanmu kamu siapkan kamu berani melangkah selalu berani melangkah ingat ya kalau nanti ke ini berhasil ini karena Tuhan bukan yang lain amin amin mari sama-sama hari ini ketika kita renungkan hal ini mari belajar untuk merenungkan apa yang menjadi mimpi kita di tahun ini apa yang menjadi resolusi kita Anda resolusi ingin hidup Anda itu jauh lebih baik Anda gak punya perencanaan lihat ternyata selama 8 bulan Anda investasi ke hal-hal yang gak berguna Anda investasi ke hal-hal yang gak berguna padahal Anda punya mimpi aku mau hidup sehat kenapa Anda diinvestasikan untuk perkara-perkara yang itu membawa Anda untuk hidup sehat tapi Anda investasi untuk hal-hal yang lain hanya sekedar senang-senang hanya sekedar apa mari sama-sama mentalitas kita sebagai orang percaya harus berbeda katakan kanan kiri Anda kamu harus berbeda sekali lagi katakan sambil disenggol gini ya Bapak Ibu biar semangat katakan seperti ini kamu adalah murid Kristus namanya murid Kristus itu harus berbeda gak bisa kita sama dengan dunia dunia mau mengalir silahkan tetapi anak Tuhan kita tahu kita gak hidup untuk mengalir kita hidup untuk rencana Tuhan dalam hidup kita kalau kita hidup untuk rencana Tuhan dalam hidup kita pastikan di dalam perencanaan pun kita libatkan Tuhan supaya apa yang menjadi rencananya itu juga menjadi rencana kita yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita amin selamat menikmati